Setiap brand biasanya punya line up HP murahnya atau sering disebut dengan entry level Contohnya Apple Apple punya iPhone SE yang dimaksudkan untuk kelas entry level ya walaupun gak murah Begitu juga dengan Huawei yang punya jagoan di kelas entry level dan ini dia soal Huawei Y5 Prime 2018 Pertama pegang, kesan low profile-nya itu kerasa banget ya Kelas entry level Huawei ini memang kerasa beda dengan hape-hape di range harga yang sama Hape ini kerasa mungil dan kecil di tangan saya Walau berbauan plastik, tapi build quality-nya bagus Kerasa solid banget dan gak kerasa murahan Huawei memang tahu bagaimana membuat sebuah ponsel yang bagus Untuk harga 1 jutaan, hape ini lebih baik dari yang saya harapkan Secara desain Di bagian dagu terdapat logo tulisan Huawei Sama seperti hape-hape mereka yang lain Satu ala yang saya sayangkan adalah tidak adanya softcase atau anti gores dalam paket penjualan Tapi nyari aksesoris hape-hape Huawei kayaknya gak terlalu sulit ya Gak sulit kalau kamu nyari hape-hape yang anti mainstream Posisi tombol berada di tempat yang semestinya dan sangat mudah diraya oleh cari Untuk handling, hape ini juara menurut saya Karena dengan ukuran segini, penggunaan satu tangan akan terasa sangat mudah Huawei Y5 Prime 2018 punya layar sebesar 5,45 inch Beresolusi HD+, dan berasio 18,9 Rasio wajib untuk hape kekinian Layarnya sendiri sudah berjenis IPS dan sudah menggunakan teknologi OGS atau One Glass Solution Jadi gambar pada layar akan terasa seolah-olah berada di permukaan layar bukan berada di dalam layar Dengan begini, sudut pandang di layar hape ini juga jadi lebih baik Kontras pada layar hape ini juga lumayan cerah dengan warna yang oke Kendala yang akan kita hadapi saat menggunakan layar 18,9 adalah adanya border hitam di kiri dan kanan saat kita nonton video YouTube yang masih menggunakan rasio 16,9 Tapi hape ini bisa kita bikin full screen Cukup pitch out aja, maka layar akan menjadi full Banyak orang berpikir kalau smartphone itu yang penting adalah spesifikasi Tapi menurut saya itu kurang tepat Karena menurut saya yang terpenting adalah user experience Misalnya gini, ibu saya kan pake ini pun cuma buat ngelepon sama SMS ya Kalau dia dikasih iPhone X kok rasanya agak mubazir gitu ya Anaknya sih gak rela beliin Jadi itulah kenapa saya bilang spesifikasi bukanlah segalanya Kembali ke kebutuhan masing-masing Huawei Y5 Prime 2018 diperkuat dengan prosesor Mediatek MT6739 RAM 2GB dan internal series sebesar 16GB Prosesornya terdengar tidak asing ya Seperti sudah banyak dipake di berbagai HP yang udah keluar duluan Sayanya itu salah sob Karena MT6739 ini berbeda sama MT6735 atau MT6737 Perbedaan paling mencolok ada pada GPU atau Graphic Processing Unit Yang dimana seri ini menggunakan PowerVR GE8100 Berbeda dengan MT6737 yang masih menggunakan Mali-T720MP2 HP ini punya 2 slot SIM yang terpisah dari slot microSD Jadi total ada 3 slot yang bisa kita gunakan bersamaan tanpa harus ada yang berkorban Dan kalian tau gak apa yang paling saya suka dari HP-HP Huawei? Yaitu adalah kemampuannya untuk menangkap sinyal Gak tau kenapa hampir semua handphone Huawei yang pernah saya coba Itu kemampuan menangkap sinyalnya itu di atas rata-rata Saya udah coba beberapa kali pake handphone yang berbeda Di tempat yang sama dan dengan operator yang sama Itu hasilnya bisa beda sob Malah kadang bedanya bisa sekitar 1-2 bar Aneh kan? Mungkin pengalaman mereka dalam mengembangkan perangkat radio Yang bikin mereka selalu bisa membuat handphone Dengan kemampuan menangkap sinyal yang baik Di sektor software, HP ini sudah diperkuat dengan Android 8.1 Oreo Yang dibalut oleh tampilan antarmuka milik Huawei Yaitu MUI versi 8 Di HP ini, kita tidak akan menemukan sensor sidik jari Tapi Huawei menjanjikan akan memberikan fitur face unlock yang akan diupdate segera Huawei Y5 Prime 2018 diperkuat dengan baterai sebesar 3020 mAh Dimana ukuran segini menurut saya cukup besar jika melihat spesifikasi yang dibawanya Di sektor fotografi, HP ini punya kamera depan 5MP dan kamera belakang sebesar 13MP Fitur-fitur yang dibawanya pun cukup standar Hanya seperti autofocus, face detection, panorama, HDR, dll Beberapa foto yang saya ambil pakai HP ini juga menunjukkan sesuatu yang positif Fotonya cukup oke untuk range harga HP segini Yang pasti sudah jauh lebih ekspektasi saya yang Ya kalau sama HP murah emang suka rada tega harapannya Dengan adiknya HP ini, jelas akan semakin menambah pilihan HP di range harga 1 jutaan Yang sebelumnya sudah cukup ramai Seperti Xiaomi Redmi 5A, Advan i6, Infinix Hot 6 Pro Dan yang belum lama ini launching si Asus Zenfone Live L1 Oke sop, segitu aja impresi awal saya soal si handphone ini Menurut kalian perlu saya review nggak? Coba tulis di kolom komentar juga ya Klik tombol aja jika kalian suka dan klik tombol dislike kalau memang kalian nggak suka Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya Iron pamit dan adios Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya